Waw, 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 sorry teman-teman Gue lagi ngandain sporing, wah bukan deng Ini mas-masnya lagi ngandain sporing nih Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan Di channel velak terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan HSRW Kali ini Sultan lagi di Metro Rim Setelah lagi ini Kenapa sih Sultan sering kesini? Karena disini banyak velak-velak ganteng Dan karena lagi lewat juga Tadi ngeliat ada yang di sporing Kenapa? Karena deket ya? Oh iya bener, itu salah-salah lebih tepatnya deket ya Bisa aja nih si Iba nih Nah guys, gue pengen ngasih liat ke teman-teman Velak yang beraliran off-road Dengan mempunyai makna Menurut gue nih kayak Wah nih filosofinya nih ada nih velak nih Nah itu apa-apa aja sih Stay tune terus, jangan di skip-skip Nah guys Ini velak berada disini karena tadi di atas Gue gak nyampe Nah disitu Nah ini ada HSR Sebentar Futoy HSR Futoy di ring 16 Lebarnya ini 8 nih PCD ini 6x139,7 nih Ini bisa untuk mobil apa aja Bisa untuk mobil Fajero Fortuner Dengan PCD-nya 6x139,7 guys Wah ini velak menurut gue Dibuat HSR itu Bener-bener Mikirin SKTK-nya Habis itu Dengan Kita hitung berat Di ring 16 Untuk Yang beraliran offload Gue ringan Gitu loh Pasti ada filosofinya nih Ini velak dibuat HSR Kenapa Begini Nah tapi gue gak pingin bahas sekarang Mungkin ada video dan komen di bawah Filosofi velak HSR itu Bakal gue Sebutin gak? Bakal gue ceritain gak? Komen di bawah Karena sekarang gue pingin kasih lihat dulu nih Teman-teman nih Nanti Lu tonton sampe abis Bang Yang velaknya ini Misalkan Futoy Lu ceritain dah historinya Kenapa bisa muncul di HSR HSR Futoy Oke Nah kembali lagi Wah ini Kece Kalo bahasa gue Gue sekarang ini kayak Wow Di Pajero dan Fortuner Lu pakein velak ini HSR Futoy Tampilan mobil lu itu Makin gahar Makin Apa ya Lebih kesangarah Lebih tepatnya Apalagi cocok dengan warna hitam Dan dia Bukannya hitam di bagian sini Tapi dia ada listnya Ini Warnanya ini Chrome polis Begitu Menurut gue lebih Cakep Jadi gak Antara ban dan velak itu Ada jedanya Ada perbedaannya Apa tuh apa Nah untuk banyak Siki-siki disini Ya ini jelas Kita lihat velak selanjutnya Wah yang kedua ini adalah HSR UTA Di ring 16 Lebarnya ini 8,5 nih guys Dengan PCD nya ini 6 x 139,7 Dengan ET nya ini di Nol Wah ET jadi nol nih Nol itu dia lebih Sama nih Antara Sisi kanan Luar dalamnya tuh sama ET nya Nah Nih bagian ET nya nih Berada di center tengah velak Tuh ET nya tuh disini nih letaknya Tapi kalau dia ET nya Minus Atau min Itu dia lebih ke dalam Atau plus Dia lebih Eh Minus itu dia lebih keluar Plus itu dia lebih ke dalam Kayak gitu Ini ET nya nol Dia center di tengah Kalau dari belakang Kelihatan kita puter Tuh Nah ini kasih jajar nih Kalau gue tengahin begini Gue ratain Dia berada di tengah-tengah velak Itu guys Dengan ET nya nol Nah ini pasti ada sejarahnya Dari HSR Ngeluarin HSR UTA Kenapa? Pilihannya nih Misalkan UTA Nah komen di bawah Karena itu yang gue harapin Dari teman-teman sekalian Komen-komen yang positif lah Lebih tepatnya Terserah lu komen apa Tapi Sesuaiin Misalkan Bang Gue pengen ini di Filosofiin dong Gimana nih sejarahnya Wah gitu boleh Dan ini kita kembali lagi ke velak Menurut gue Disini Ada action Baut disini Atau Apa yang nyebutnya kemarin gue ya? Hah? Rifat ya Rifatnya ini ada Rifat disini Rifat Rifat Antara maaf-maaf Ngomong lah Kalau salah gitu loh Dan disini ada tutup Tutup Bukan tutup baut Kalau tutup baut kan disini Ini lebih ke Cover Kalau gue nyebutnya ini Tutup as Boss tengah Dari Dari Kaki-kaki lah Ada boss tengahnya ini Asnya itu ditutup Disini lebih rapih Keliatannya Dan ini Desainnya berbeda Dia bukan palang-palang Yang melintang Tapi disini dia Ada kisih-kisih Seperti ini Garisan-garisan tegas Lebih Kalau bahasa gue kemarin-kemarin Itu futuristik Tapi gue lagi pengen ngilangin Kata-kata futuristik Dan Elegan Dan dressing itu gue pengen ngilangin Gue lebih pengen berubah nih Jadi ini Menurut gue KC Tetap Wow 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 Wah Dan ini warnanya ini sendiri Bukan hanya warna Grey dan hitam Tapi ada warna lainnya Seperti warna Hitam full juga ada nih Warna bronzenya Ada gak ya Mungkin ada di Sini kalau ada Nah kalau gak ada ya mohon maaf Nah jadi Untuk teman-teman sekalian Ini cocok untuk Mobil-mobil Pajero Dan Fortuner High look double cabin Habis itu Triton Nah itu cocok Ini dicocoknya ring 16 ini Tergantung selera sih Lo pakein ban dari Selera MT01 Atau ban AT Ban MT boleh deh Asal gue kurang tau speknya Untuk spek ban Tapi terserah teman-teman sekalian Di ring 16 Pajero Fortuner kan Standarnya 17 Lo turunnya 1 Atau lo naikin nih Standarnya di 225 65 Atau 70 Lo naikin ke 80 Atau gimana Nah itu tergantung teman-teman sekalian Gue kurang paham tuh Gimana bagusnya Kalau untuk Mobil-mobil yang Beraliran Lebih ke off-road Lebih ke ban AT Gitu Wah Keren Kita lihat velg selanjutnya Wow Guys Ini ada velg terbaru Dari HSR Yang namanya XTS01 Satu nih Hah Bukan hanya satu Tapi ada dua XTS02 nih Di kanan dan kiri gue nih guys Kita bahas satu-satu XTS01 ini Dengan ringnya itu Ada dua Di ring 15 Dan ring 16 nih guys Nah PCD nya juga ada Beberapa varian Pertama Di ring 16 PCD nya itu Di 5114 Dan 5139 Dan 6x139 guys Nah untuk warnanya sendiri Ada warna Grey Warna hitam Full Warna Bronze Dan warna Ininya warna Grey Lebih tepatnya Nah itu seperti ini Nah ini contohnya seperti ini nih Tapi Bentuknya Itu seperti ini Nah untuk mobil apa aja sih Di PCD 5x114 ini Ini bisa untuk mobil Xpander Cross Suzuki Vitara XL6 XL7 Xpander Ada Ya versi lama tapi ya XL6 XL7 Habis itu Untuk mobil Luxio Banyak lah Pokoknya di PCD 5x114 itu Kalau teman-teman Bingung nyari PCD Mobil 514 Untuk mobil apa aja Itu buka linknya HSR Wheel Atau di google ketik PCD 514 Nah itu ada HSR Wheel Situsnya disitu Ada semua Contohnya seperti ini Ini gue kasih tau Ketemuan-teman sekalian Nah Ini adalah nih Ini adalah situs HSR yang ngebahas Semua PCD-PCD mobil Tuh lengkap kan Saking seriusnya HSR tuh ngebuatin beginian Karena Biar teman-teman paham Dengan PCD mobil Teman-teman sekalian Nyari velgnya gampang Tuh Untuk PCD 5x110 nih Untuk mobil apa aja Tuh ada Nah ini 5x112 Lengkap Wah ini gue sambil Membit tawan Dan bagi-bagi Sharing ilmu juga Nih guys Wah ini desain terbaru Dari HSR Yang menurut gue Kita kembali ke velg Keren sih Dan ini ada filosofinya juga Pastinya Karena apa Dengan desain seperti ini Wah Ngebuat velg ini Menjadi lebih Gahar Untuk dipakai Di mobil teman-teman nih Dari segi Pengecetannya aja Bener-bener Yang sampai ke dalam Bagian dalam velg Yang tidak terlihat Pada saat dipasang ban Itu sampai Mulus dan rapi Gitu loh Jadi bukan hanya Bagian face-nya aja Tapi sampai ke dalam Dalam sini juga rapi Nih Seperti ke bagian sini nih Gue sering ngeliat Velg tuh yang bagian face-nya aja Yang bagus Dalamnya ini biasa aja Cetnya biasa aja Tapi ini sampai Bener-bener yang Sampai ke dalam Bagian velg loh Sampai ke dalam sini Juga iya loh Gitu loh Nah ini adalah Line up dari HSR original juga Nih guys Wah gimana Nah menurut teman-teman sekalian XTS 01 ini gimana Keren kan Kita lanjut ke XTS 02 Nah ini sendiri Di ring 16 PCD nya ini Di 5x139 Wah ini untuk mobil apa aja 5139 ini Untuk mobil Jeep ada CJ Habis itu ada Suzuki Escudo Grand Escudo Jimny Sierra Katana Dan banyak mobil lainnya Oh Yang untuk Feroza Nah ini nih Boleh nih Dipake HSR XTS 02 Kece Dan ini varian warnanya Sama dengan XTS 01 Ada beberapa varian warna Yang warna hitam full Warna grey Dan warna bronze Dan warna bronze dengan Di pinggiran lips Ini warna grey Dan ini tekstur Pengecetannya Ini seperti ada Butiran-butiran Pasir Yang menimbulkan Metallic Ada cet metalic Dan kasar Jadi bukan Alus atau Doff Sekedar doff Seperti ya teman-teman Pernah ngeliat mobil Doff cet motor Itu kan alus Itu doffnya Nah ini beda Doffnya doff kasar Kalau gue bilang Apa bahasanya gue lupa Yang tau apa Bahasa cet kasar Begini nih Nah Sampai kedaleman Dalam bagian sini nih Sisi bagian dalam Tuh Bener-bener yang Full guys Pengecetannya tuh full Sangat ini rapih Bersih Saking seriusnya HSR membuat velg Untuk teman-teman sekalian Gimana nih XTS 01 Atau XTS 02 Semuanya bagus Tapi tergantung Teman-teman sekalian Dan gue ingetin Ini bukan hanya Di PCD 5 Tapi juga ada Di PCD 6 6x139 itu Bisa untuk Mobil Pajero Fortuner Highloop Triton Itu juga bisa guys Wah Keren-keren nih Oke guys Sekian dulu Video gue kali ini Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Sultan pamit Untuk diri Ingat velg Ingat HSR Singer Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video